Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja ya video ini kita akan merepot untuk wifi indihome fiber home rumahan kenapa kita harus merepot atau settingan kembali ke pengaturan pabrik mungkin karena kalau kita lupa password password wifi atau ingin menggantinya kita kesulitan ya kita rebot dulu ini kita cabut pelan-pelan ya awas hati-hati ya untuk wifi rumen indium rumen kita rebot cara saya ini merupakan cara jitu ketika kita lupa password dan login login selalu error katanya kalau login error gimana masih error Nah untuk wifi indium itu caranya harus merepot kita kembali ke pengaturan pabrik ah ini kita colokkan nah kita colokkan setelah kita colokkan kita tunggu tunggu sampai ini konek lampu lednya hidup nanti ya ini berarti warna merah ini nggak ada internet masuk hidup konek tapi belum ada internetnya sebelum kita rebot kita harus menyimpan kata sandi wifi wifi nya ini wla ini kita harus menulis dulu ya di kertas kita tulis karena ini nanti untuk menggunakan wifi ke HP kita ya nama via password wifi nya masih bawaan pabrik ini nanti nama SSID nya nama wifi nya masih bawaan pabrik dan nanti kalau untuk login router kita nggak usah menggunakan user name user atau passwordnya user nantar karena user cuma bisa mengganti nama wifi dan password wifi tapi kalau kita menggunakan admin itu bisa menyetting semuanya termasuk ini menyetting membuka pot-pot ini breadbending pot-pot ini kita setting semua supaya kita bisa memparalel wifi dengan tetangga supaya kita bayarnya murah iuran ya admin itu nanti kita lewat admin passwordnya admin jangan user terus apa username admin passwordnya password khusus dari indihome ini bisa teman-teman lihat di atas ini nanti saya sertakan juga di deskripsi supaya teman-teman bisa mengkopinya ya langsung kita merebutnya kita memerlukan sebuah peniti atau jarum ini untuk merebut caranya ini samping kiri Samping kiri ini ada lubang kecil kita masukkan lubang jarum ini ke lubang kecil kita tahan sampai 10 atau 20-20 detik ya nih kita mulai satu eh kita belum kita masukkan terus kita tahan kita tahan ya ini saya tahan sekitar 10 detik atau 20 detik ini saya tahan kelihatannya setelah setelah kita tahan 10 detik atau 20 detik kita langsung melepasnya nah otomatis wifi rotor ini akan merebut sendiri nah ini ditandanya merebut nah kita tunggu sampai aktif kembali setelah aktif kita persiapkan HP kita kita konekkan Wifi nya kita masuk ke Wifi ya dan akan terdetek ini VH BA 380 ini untuk router fiber home ya ini indihome ini juga diberi dari indihome waktu pemasangan kita klik masukkan password yang ada di belakang router ini passwordnya ini teman-teman bisa memasukkan passwordnya ya ini kebetulan sudah saya salin saya simpan di catatan ini lagi saya tinggal mengkopi nah salin kita salin kita masuk ke Wifi lagi kita tempelkan sandinya ini sandinya ya yang ada di belakang ini tadi kita sambungkan dan Wifi akan tersambung tapi ini tidak ada internet ini Wifi nya tersambung tapi tidak ada internet ya setelah itu kita masuk ke Chrome kita masuk ke Chrome kita ketik IP addressnya ini juga ada di sini ada IP address IP addressnya teman-teman bisa lihat IP addressnya ini default terminal ya IP address 192.168.1.1 ya kita masuk kita ketik di Chrome dapat laman baru biar gampang 192.168.1.1 ya 192.168.1 kita masuk Nah kita akan disuruh memasukkan password ini password bawaan indihome ini jangan pakai username user ya atau password user kita pakai admin saja supaya bisa menyetting semuanya ini saya pakai admin admin passwordnya sudah saya simpan di catatan ini teman-teman nanti tinggal mengkopinya ini ini password untuk indihome terbaru kita salin admin kita kembali ke Chrome nah teman-teman jangan sampai salah ketik ya salah ketik sedikit saja akibatnya nanti teman-teman bisa nggak bisa masuk harus nunggu jeda 5 menit atau 10 menit kita keluar dulu terus kita masuk lagi pakai admin password khusus makanya nanti kalau teman-teman sudah bisa masuk ini bisa disetting untuk masuk masuk ini ya masuk routernya jangan pakai yang ruwet ini kan ruwet ya bawaan dari indihome kita login kita masuk bisa masuk ya terus kita mau mengubah nama wifi kita tekan network ya ini tekan network network ini ada kata network tekan nah tampilannya akan seperti ini kita mulai menyetting menyetting ini untuk aspen kita tekan aspen nah ini untuk menyetting nama wifi yang baru ya nama wifi nya kita ganti ya ya kita ganti indihome fiber nah ini ganti indihome fiber fiber home terus eh ini WPA untuk security mode saya pilih WPA PSK 2 ini maksudnya WPA PSK 2 itu kita bisa membuat password kombinasi huruf dan angka terus passwordnya ini password kita harus menggantinya juga ini kan bawaan indihome ya kita ubah passwordnya passwordnya password yang ruwet tadi ya kita ubah namanya gas bentar bentar ini saya ganti yang mudah gas pol 1 2 3 4 5 ini jangan lupa ya nanti ini untuk mengaitkan HP ke PV setelah itu kita aplikasikan ini tekan aplikasikan ya nah otomatis Wifi akan terputus ya ini akan merusak sendiri setelah kita ganti nama Wifi nya tadi ya itu ini Wifi sudah bisa dipergunakan kita colokkan lagi ini ini sudah bisa dipergunakan ya kita akan memasangnya seperti tadi ya nanti kita setting blade bending nya ya kita nah sekarang Wifi kita pasang hati-hati cara memasangnya ini 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 supaya ada internetnya kita pasang kita pasang potnya yang dari dari tetangga kita pasangi semua yang dari tetangga kita pasang semuanya nah ini saya pasang semua kita tinggal setting ya kita pasang kita tinggal setting blade bending nya supaya ini saya ini bisa internetnya bisa ke tetangga ya jalur tetangga ini kemarin saya putus karena tidak tetangga tidak mau membayar ini telat bayar terus resin saya putus jadi tinggal 3 ini kita buka settingan HP nya kita buka kita kita kaitkan dulu nah ini sudah kita pasang sudah ada internetnya ya internetnya sudah ada ini kita coba ini sudah bisa untuk belajar ya kita sekarang kita masuk ke chrome lagi ini kita mau membuka box lan supaya internetnya bisa sampai ketatangga karena kita paralel kita ketik IP address nya 192.168.1.1 ini ya kita klik nah ini kita admin masuk admin jangan user ya admin terus untuk password nya seperti tadi sudah simon ini password untuk masuk router bukan untuk itu khusus password ini khusus ini kita salin perlu diingat ya jangan sampai salah menulis password salah ketik sedikit nanti bisa error dan teman teman harus menunggu jeda atau bisa mematikan wifi nya dulu power supply nya terus kita masuk lagi gitu ya nunggu 5 menit ini masukkan password nya terus kita login nah setelah kita login kita klik network network kita masuk ke broadband setting untuk membuka port port nya nah ini kita klik tadi ya broadband setting jangan lupa setelah broadband setting nah ini line banding nya ini line banding nya kan line 1 ini ya ini port line port line 1 port line 2 port line 3 port line 4 belum dicintang kita harus mencintang nya semua karena mau kita paralelkan dengan tetangga ya pakai kabelan ataupun fiber terus SSID nya kita cintang juga semua ya setelah kita cintang nih dulu ya line banding ya terus kita gulir ke bawah kita tekan aplikasikan nah setelah kita tekan aplikasikan ya nanti akan merebut sendiri ini ya kita reboot ini sudah bisa ya untuk eh disalurkan disalurkan dengan tetangga untuk settingan lainnya kita tekan LAN ini ya kita bisa mengubah untuk LAN nya ini oh nggak usah kita eh tekan WLAN WLAN nah ini kalau VV control itu untuk mengatur jarak kontrol power kontrolnya sinyal VV nya itu sampai berapa persen kalau ini 100% dari sananya kita bisa mengubahnya 80% atau 60% kalau 60% itu sekitar 15 meter 10 meter ya kalau full 100% bisa 25 meter nah itu terus sekarang kita aplikasikan ini ya kita aplikasikan eh otomatis WV akan mereset sendiri dan teman-teman bisa mematikan WV router WV nanti dihubkan kembali ya itu nanti akan mereset sendiri juga eh ini kita bisa eh berselancar ke medsos ya dengan WV dengan nama dan paswa TV yang kita inginkan dan kita sudah bisa memparalel dengan tetangga karena potnya sudah kita aktifkan ya sampai disini dulu semoga bermanfaat silahkan yang belum like subscribe dan komen yang belum paham bisa komen dan akan saya bantu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati yang terserah terserah terserah